Di lepas pantai Tenggara Afrika, terdapat sebuah pulau bernama Madagaskar yang terkenal dengan keaneka ragaman hayatinya. Pulau yang selalu hijau dengan beragam ekosistem yang sangat indah bagai surga di bumi. Ternyata, di sini pernah hidup seorang ratu yang sangat kejam. Dia dikenal dalam sejarah sebagai Mid Queen of Madagaskar. Ratu tersebut memerintah selama 33 tahun, dari tahun 1824 sampai 1861. Ratu kejam tersebut bernama Rana Valona I. Ia lahir pada tahun 1778 di suku Ambato. Ayahnya adalah seorang ketua suku yang bernama Pangeran Andrian Salamanjaka, dan sedangkan ibunya bernama Putri Rabodonan Diantopo. Rana Valona mempunyai nama lahir Ramavo. Saat Ramavo masih kecil, ayahnya secara tidak sengaja mengetahui rencana pembunuhan Raja Andrian Nampoi Nimerina. Kemudian, ayah Ramavo memperingatkan Raja tentang hal tersebut, dan akhirnya rencana pembunuhan tersebut bisa digagalkan. Sebagai ucapan terima kasih atas jasa ayah Ramavo, Raja Andrian Nampoi Nimerina mengadopsi Ramavo. Kemudian, Ramavo dinikahkan dengan putranya yaitu Pangeran Radama, yang saat itu telah diangkat menjadi putra mahkota. Raja juga memerintahkan bahwa anak yang lahir dari hubungan Ramavo dan Pangeran Radama akan berada di urutan pertama dalam daftar calon penerus tahta. Setelah Raja meninggal, suami Ramavo yaitu Radama meneruskan tahta sebagai Raja Radama I dengan Ramavo sebagai istri pertamanya dari kedua belas istrinya. Pernikahan Raja Radama I dengan Ramavo tidak berjalan mulus. Mereka sering berselisih pendapat tentang pengaruh modern dari Eropa. Mereka juga tidak memiliki keturunan untuk meneruskan tahta. Kemudian, Raja Radama I jatuh sakit karena cirosis hati. Raja Radama kemudian meninggal pada tanggal 27 Juli 1828 di usia 35 tahun. Karena Raja Radama I dan Ramavo tidak memiliki keturunan, menurut adat setempat, pewaris sah tahta berikutnya adalah Raku Tobe, yaitu putra sulung dari kakak tertua Raja Radama I. Tapi, dalam sistem kepercayaan maladasi, setiap anak dari istri mendiang Raja Radama I yang dilahirkan setelah kematian Raja akan dianggap sebagai keturunannya sendiri. Mendengar hal itu, Ramavo berupaya mengumpulkan pendukung untuk menggagalkan pengangkatan Pangeran Raku Tobe agar Ramavo menjadi penerus tahta Kerajaan Madagaskar. Untuk melancarkan rencananya, Ramavo menyebarkan rumor pesan Tuhan bahwa Ramavo dari rakyat Jelata akan menjadi ratu. Seorang perwira yang bernama Andrea Nehaja mendukung dalam misi ini dengan imbalan ia akan diangkat menjadi menteri pertama di istana Ramavo. Banyak orang menduga bahwa Andrea Nehaja mungkin adalah kekasih Ramavo. dan ayah dari putranya Rakoto yang lahir 11 bulan setelah kematian Raja Radama I. Tapi, Andrea Nehaja kemudian dieksekusi karena menipu ratu. Pada tahun 1829, Ramavo berhasil mendeklarasikan dirinya sebagai ratu Madagaskar dengan nama resmi Ratu Ranavalona I. Sebagai anti-Eropa yang keras, Ranavalona menghapus reformasi yang dilakukan suaminya dalam upaya memodernisasikan bangsa Madagaskar. Dia mengusir para pedagang Eropa, diplomat, guru, dan membatalkan semua kesepakatan perdagangan dengan Inggris dan Perancis. Kekejaman ratu mulai terlihat ketika suatu pertempuran yang berhasil melawan invasi. Ratu Ranavalona menggorok kepala orang-orang Eropa kemudian melancapkannya pada tombak dan meletakkannya di pantai sebagai peringatan untuk menjajah asing agar mundur. Pada masa pemerintahannya, Ratu Ranavalona melarang penyebaran agama Kristen di Madagaskar. Ratu Ranavalona membuat metode keras untuk melenyapkan mereka yang mempraktekan agama Kristen. Mereka disiksa, dipukuli, dibuat kelaparan, diracuni, didorong dari tebing, dipenggal dengan banyak saudaranya disuruh untuk menyaksikan hukuman kematian yang brutal. Pada tahun 1831 sampai 1856, Ranavalona memerintahkan penahanan dan penganiayaan kepada sekitar 100 orang Kristen. Ia bahkan menyuruh orang-orang Kristen meminum sari tanaman tanggena yang beracun. Itu disebut pengadilan dengan tanggena. Sebelumnya, tahanan diperintahkan untuk memakan tiga kulit ayam yang kemudian diikuti dengan kacang tanggena yang beracun. Kemudian, orang itu akan muntah. Jika ketiga kulit ayam itu muncul, orang tersebut dianggap tidak bersalah. Tapi, jika tidak ada yang muncul, maka orang tersebut dinyatakan bersalah. Hukuman ini digunakan Ratu Ranavalona untuk menguji kesetiaan rakyatnya. Ratu Ranavalona mempunyai banyak teknik hukuman kejam untuk menghukum orang yang tidak patuh dan kemudian mempraktekannya dengan penuh semangat. Selama pemerintahannya, para penjahat dan keturunannya akan dimasukkan ke dalam air mendidih dan minyak secara perlahan, bahkan juga diikat dengan tali dan dibakar hidup-hidup. Ada juga yang ia masukkan ke dalam peti mati dan dikubur ke lubang kemudian dihujani kotoran. Ratu Ranavalona yang kejam ini juga mengikuti tradisi Fano Mompawana, yaitu tradisi kerja paksa menggantikan pembayaran pajak dalam bentuk uang atau barang. Dia bahkan menjual rakyatnya sebagai budak untuk meningkatkan perekonomian negara, yang menyebabkan kerja brutal dan tinggal jauh dari rumah, bahkan banyak dari budak tersebut yang meninggal karena kurang gizi. Ratu Ranavalona juga menjual orang-orang yang dianggap pengkhianat, tidak membayar pajak, dan orang Kristen yang diam-diam menjalankan agamanya. Sekitar 20.000 hingga 30.000 orang kehilangan nyawanya setiap tahun, karena berbagai hukuman kejam yang diberikan oleh Ratu Ranavalona. Akibatnya, penduduk negaranya yang semula berjumlah 5 juta orang, menyusut drastis menjadi sekitar 2,5 juta saja di akhir pemerintahannya. Seiring berjalannya waktu, Ratu Ranavalona menjadi semakin kejam dan menggunakan banyak metode pengadilan yang tidak manusiawi, bahkan untuk pelanggaran kecil saja. Saat pemerintahannya berkembang pesat pada tanggal 16 Agustus 1861, Ratu Ranavalona tiba-tiba meninggal pada usia 79 tahun saat tidur di istananya. Para rakyat berduka atas kematiannya dengan penuh hormat selama kurang lebih 9 bulan. Ritual juga diadakan dengan cara penyembelihan hewan dan membagikan daging kepada para rakyat. Putranya yaitu Pangeran Rakoto naik tahta sebagai Raja Radama II. Setelah penobatannya, kebijakan tradisionalis tirani dan ekstrimis Ranavalona I segera ditarik oleh Raja Baru. Di dunia modern, pemerintahan Ratu Ranavalona I dianggap kontroversial. Sebagian besar orang mengutuk kekuasaannya sebagai pemimpin paling gejam. Sementara yang lain menghargai usahanya untuk melestarikan budaya tradisional Malagasy kuno. Terlepas dari kekejaman Ratu Ranavalona, banyak orang menganggapnya sebagai wanita dengan kekuatan terpuji dan sosok yang luar biasa dalam sejarah Malagasy. Dengan pengetahuan meteorologinya, Ratu Ranavalona berhasil membangun pabrik yang memproduksi senjata dan amunisi modern. Madagaskar menjadi sangat makmur dengan kekuatan militer dan akademik. Di bawah pemerintahannya yang kejam, sejak awal, Ratu Ranavalona sadar bahwa dia akan mengalami kesulitan dalam pemerintah. Menurutnya, perempuan tidak pernah dianggap sebagai penguasa. Tapi akhirnya, Ratu Ranavalona tercatat sebagai salah satu dari sedikit pemimpin Afrika yang berhasil menahan kekuatan asing sebagai periode ekspansi kolonial bangsa Eropa. Itulah kisah Ratu Ranavalona I, seorang penguasa Madagaskar yang kejam. Tapi di balik itu semua, Ratu Ranavalona I sangat memperdulikan kemakmuran rakyatnya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan tekan subscribe, like, dan komen ya. Dan komen di bawah pendapat kalian tentang video ini, supaya kita bisa sama-sama belajar. See you the next video. Sampai jumpa di video selanjutnya.